Sun TV Dengan nama Tuhan yang maha pemurah yang maha penyayang, iman, atau keyakinan, iman, berarti hatimu telah sadar akan persoalan-persoalan yang kamu hadapi. Telah mengerti dengan kecerdasanmu. Hatimu harus mempercayainya. Hal ini memerlukan usaha dan perjuangan sampai Anda memahami dengan hati Anda, bahwa Anda memahami dengan hati Anda bahwa seluruh kosmos ada di hadirat Tuhan. Itu ada di hadirat Tuhan. Saat ini, kami sedang duduk di hadirat Tuhan. Jika hati kita memahami arti dari hal ini, bahwa kita saat ini berada di hadirat Tuhan, bahwa perkumpulan ini berada di hadirat Tuhan. Jika keimanan atau keyakinan, iman, seseorang, menemukan ini, jika seseorang menjadi beriman, momin, padahal ini, jika hati seseorang mencari dan menemukan ini. Mereka akan menjauhi dosa. Segala dosa disebabkan karena seseorang belum mengetahui persoalan ini, kehadiran Tuhan. Meskipun orang tersebut punya buktinya, ia mempunyai bukti rasional bahwa Tuhan hadir di segala tempat. Ada buktinya, dan semua Nabi juga mengatakan hal ini. Dan dia besertamu dimanapun kamu berada, Quran 57, 4. Dia bersamamu. Dimanapun Anda berada, Dia bersama Anda. Hal ini telah kita dengar dari Al-Quran. Dan itu sudah dibuktikan dengan bukti, namun belum sampai ke hati kita.